Salam jurnalisme untuk seluruh Sivitas Akademika Universitas Andalas. Saat ini saya sedang berada di kantor DPRD Sumatera Barat dan tepat di belakang saya sedang berlangsung aksi pro-kontra rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dan peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 30 tahun 2021 oleh Aliansi Masyarakat Peduli Umat Sumatera Barat. Berikut laporannya. Aliansi Masyarakat Peduli Umat Sumatera Barat menggelar aksi pro-kontra rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dan peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 30 tahun 2021 di depan kantor DPRD Sumatera Barat. Aksi yang digelar pada Kamis 16 Desember 2021 ini sebagai bentuk penolakan Aliansi Masyarakat Peduli Umat Sumatera Barat terhadap rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual karena dianggap mengabaikan nilai keagamaan, moralitas, dan filosofah Minangkabau. Aksi ini dihadiri oleh beberapa organisasi diantaranya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Sumatera Barat, Forum Silaturahmi Lembaga Da'wah Kampus Sumatera Barat, Indonesia Tan Pajil Chapter Padang, Dewan Kepemudaan Sumatera Barat, Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia Sumatera Barat, Peduli Hijab, Zulfikar Community, dan Sema Stahipik. Selamat datang untuk kita bersama. Dalam tuntutannya, Ampu Sumber menyatakan menolak RUU TPKS yang dibuat oleh Balek DPR RI, mendesak Balek DPR RI untuk tidak mengesahkan RUU TPKS dan memasukkan materi upaya pencegahan serta penindakan kejahatan seksual, menolak segala peraturan berdasarkan RUU TPKS termasuk Permen Digbut Tristek No. 30 tahun 2021, mendesak Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi untuk membatalkan Permen Digbut Tristek No. 30 tahun 2021, mendesak DPRD Sumatera Barat secara kelembagaan untuk menolak RUU TPKS dan Permen Digbut Tristek No. 30 tahun 2021. Hirsyad Syafat, selaku wakil DPRD Sumatera Barat, menyatakan menerima aspirasi masyarakat Sumatera Barat dan akan meneruskan tunggutan yang dilayangkan kepada DPR RI. Terima kasih, mohon maaf bila ada sambutan atau sikap dari kami. Sepakat bahwa garis besar yang menyangkut kekerasan seksual ini perlu diperbaiki. Ada garis besar ya. Kalau kita lihat, kan di rancangan Undang-Undang PKS ini tidak menyeluruh ya, tidak menyeluruh dibunyikan. Kita berharap memang apapun perlu diperbaiki dulu, perlu disempurnakan. Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Sumatera Barat, Syukran Nofri Arpan berharap adanya dialog dari DPR RI dan keterbukaan menerima masukan dari masyarakat. Itu namanya sharing, masukan tidak langsung otoriter seperti ini. Kalau kita lihat, kan ini RUTPKS ini kan rancangan dari DPR RI ya, bukan dari Presiden ya. Jadi kita berharap memang ada diskusi, ada yang perlu diperbaiki, ada masukan. Kita berharap DPR terbuka, menerima masukan-masukan nantinya, baru nanti setelah itu baru, setelah ada masukan-masukan kita dimasukkan ya, selalu kita akan sepakati sesuai dengan masukan-masukan kita tersebut. Demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan diterimanya tuntutan masa pada hari ini, dapat diteruskan dan diterima oleh DPR RI. Dari Padang, Sumatera Barat, Dian Mardiah, dan Rizky Wayudi melaporkan untuk Genta Analas.